Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim ala sa'idina muhammadin amma ba'd mas mbak sekalian kelas 11 program keagamaan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dengan keadaan sehat walafiat untuk KPM Daring kita kita akan lanjutkan pembelajaran kita untuk ilmu hadis silakan dibuka kitabnya atau pdfnya halaman 20 kita lanjutkan tentang hadis sohi jadi minggu kemarin kita sudah mendefinisikan apa itu hadis sohi apa syarat-syaratnya kemudian ya itu apa definisi, apa syarat dan lain sebagainya kemudian di kesempatan kali ini kita akan langsung masuk ke selanjutnya apa maksudnya kitab-kitab yang berkaitan dengan hadis sohi itu sendiri disini dikatakan awalu musonnafin fisohihil mujarot awal yang pertama al musonnaf awalu musonnafin yang pertama pertamanya musonnaf musonnaf itu karangan karangan atau buku fisohihil mujaroti pada sohi al mujarot saja dalam artian kitab itu khusus hanya menuliskan hadis-hadis sohi adapun hadis-hadis yang lain itu tidak ditulis jadi selektif kalau sebelum ini sebelum nanti yang pertama ini itu sebelumnya hadis itu sudah dikumpulkan sebelumnya hadis itu sudah dikumpulkan namun masih tercampur baur antara yang kualitasnya toif dan yang kualitasnya hasan dan mungkin bahkan mauduk pun juga ada jadi ini karangan pertama yang benar-benar tentang sohi ada pun karangan pertama dalam pengkumpulan hadis-hadis yang sohi saja adalah kitabnya sohi imam bukhari kitab sohi imam bukhari jadi kalau ada pertanyaan siapa yang pertama itu imam bukhari kemudian datang setelahnya sohi imam muslim jadi bukhari dulu baru imam muslim dan keduanya adalah sebenar-benarnya kitab setelah hal quran jadi yang bisa kita jadikan landasan hukum setelah hal quran adalah bukhari dan muslim dan sungguh telah bersepakat para umat untuk menerima keduanya dengan penerimaan maksudnya dalam artian bisa dijadikan sandaran talaki itu berkumpul bisa bertemu bisa kemudian kumpul itu penerimaan dan kitabnya imam bukhari itu yang paling sohi diantara keduanya jadi dibandingkan dengan muslim kitab bukhari lebih sohi dan lebih banyak faedahnya lebih banyak manfaatnya lebih banyak keistimewaannya padahal padahal dan itu lianna ahadith al bukhari asyatu iti soalan kenapa karena karena hadis-hadisnya dalam kitabnya imam bukhari ini lebih nyambung asyatu itu lebih kuat apa nih iti soalan iti soalan itu kaitannya hubungannya atau apa ya sanatnya itu saling apa saling mungkin guru murid seperti itu jadi lebih kuat terlebih rakat iti soal kesambungannya wawasaku wawasaku rijalanan lebih awsak gitu lebih wasikoh lebih bisa dipercaya orang-orangnya wawalian nafihi al istimbad kenapa kemudian berikutnya kalau yang tadi yang sebelumnya ini dikatakan lebih asuhuhuma lebih sohi jadi kalau penilaian lebih sohi itu kenapa karena pertama nasyatu itu soalan lebih kuat nyambungnya dan awsaku rijal lebih sikoh orang-orangnya lebih bisa dipercaya orang-orangnya kemudian dikatakan nafihi mafaidatan nah ini alasannya hitung waliana vihi minal istimbad til fikhiyah wanugatil hukumiyah hitung maalaysa vi sohi muslim kemudian dikatakan nafihi mafaidatan karena di dalamnya ada istimbad 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 itu kesimpulan kesimpulan al fikhiyah gitu jadi kesimpulan pengambilan hukum kesimpulan pengambilan hukum fikh wanugati al hukumiyah dan ada juga kritik hukum kritik hukum gitu kritik hukum maalaysa fi sohi muslim yang tidak ada dalam kitab sohi muslim jadi gampangannya kalau sohi bukhari itu ada komentar dari imam bukhari tentang fikhnya bagaimana tapi kalau dalam muslim itu tidak ada jadi jumlah atau total dalam apa yang ada dalam kitab bukhari itu 7275 7275 hadisan syamilan al muqarror minha yang syamil yang mencakup hadis-hadis yang juga diulangi darinya jadi 7275 itu juga sudah diulangi al muqarror itu yang diulang kemudian wabilhat fil muqarrori yasiru al adatu arba' ta'alaf dan dengan menghilangkan yang diulangi maka jumlahnya itu cuman 4000 jadi dari 7275 kalau yang diulangi diulangi itu dibuang maka tinggal 4000 nah kenapa kalau ada yang diulangi juga karena sekali lagi mengikuti bab-bab fikih misalkan dalam bab wudhu sudah dibahas kemudian dalam bab sudah disebutkan kemudian dalam bab tayamem disebutkan lagi karena hadisnya bisa mencakup dua bab ini katakanlah begitu nah jadi ada pun dalam kitab muslim itu bahkan sampai 12.000 mencapai 12.000 yang termasuk juga hadis-hatis yang diulang dan dengan kalau dibuang yang diulang maka jumlahnya juga jadi cuman 4.000 dan ada tingkatan tingkatnya dalam hadis yang pertama sonnafa menyusun atau mengurutkan siapa ulama hadis urutan-urutan hadis sohih alal wajah batas urutan berikut ini yang pertama tingkatan yang pertama ini yang disepakati oleh kedua syekh ayat imam bukhari dan imam muslim jadi apa namanya saykhon rawahu saykhon gitu kan ada mungkin atau rawahu bukhari imam muslim atau mutafakun alaih mutafakun alaih dimaksud bukhari dan muslim alat takhrid atas pengeluaran hadis itu maksudnya atas penyebutan hadis itu dan dikatakan bagi hadis ini itu adalah mutafakun alaih kemudian yang kedua apa yang hanya imam bukhari saja jadi tingkatan paling kuat itu mutafakun alaih bukhari muslim kemudian yang kedua bukhari saja kemudian asali yang ketiga man imam muslim jadi mutafakun alaih bukhari muslim yang keempat makanya syaratih ma walam yahru jahu apa yang berdasarkan syarat keduanya jadi hadis yang berdasarkan syarat keduanya tapi keduanya belum mengeluarkan atau keduanya tidak mengeluarkan hadis itu jadi misalkan gini ada hadis a hadis a ini orang-orangnya sesuai dengan syaratnya bukhari dan muslim atau orang-orangnya sama dengan orang-orang dalam kita bukhari dan muslim tapi orang-orang a ini semuanya semua jalan sanat orang-orang hadis a ini itu sama dengan yang di kitab bukhari muslim orang-orangnya ini bisa dipercaya semua oleh imam bukhari dan imam muslim tapi kemudian tidak hadisnya tidak ditulis tidak tertulis dalam kitab bukhari maupun kitab muslim jadi hadis di luar bukhari muslim tapi orang-orangnya sama dengan orang-orang yang ada dalam bukhari dan muslim semuanya orang yang jalan sanatnya dari awal sampai akhir itu namanya syaratih imah nanti dijelaskan di bawahnya dengan bahasa Arab yang kelima maka na'ala syaratil bukhari walam yukhrijuh apa yang berdasarkan syarat bukhari dan belum dikeluarkan atau tidak dikeluarkan hadisnya oleh imam bukhari kemudian yang ke enam apa yang ada pada syaratih muslim syaratnya imam muslim dan belum akan beliau lam yukhrijuh tidak mengeluarkan hadis itu tidak menyebutkan hadis itu kemudian yang ketujuh bahkan saking kuatnya imam bukhari dan imam muslim ulama-ulama di bawahnya itu masih baru tingkatan ke tujuh ini apa yang dinilai sah apa yang disohihkan oleh salahin keduanya dari para ulama para pemimpin yang dianggap jadi baru nomor tujuh misalkan disohihkan oleh imam ahmad itu ternyata baru nomor tujuh orang-orangnya ini bukan orang-orang dalam bukhari dan muslim bukan ala syarat sah salah satu dari keduanya kemudian wal muradu bisyarat saykhaini ayah ahadihima ada pun murad maksud dari syarat saykhain atau syarat ahadihima syarat dari kedua sah tadi ayakuna alhadisu merwian mentari kirijalil kitab ini hendak lah hadis hendaknya hadis itu merwian diriwayatkan mentari kirijalil kitab ini dari jalan orang-orang dari kedua kitab tadi jadi orangnya sama salah satu dari kedua kitab tadi bersamaan juga dengan murad penjagaan atau peduli ikhtimam murad sambil menjaga kaifiyah caranya yang mana mengharuskannya siapa saykhon dua saykh tadi firiwayat yanhum dengan padahal pada riwayat dari mereka dalam artian iltizam terus-menerus dijaga murah iltizam bagaimana imam bukhari muslim memilih orang itu ya diikuti gitu kola al-ulama para ulama berkata lil bukhari syaratani imam bukhari punya dua syarat nah ini berkaitan dengan iltizam firiwayat yanhum ini ya bukhari punya dua syarat yang pertama al-mu'asorah dan syaratul liqo syarat pertama adalah mu'al-mu'asorah pergaulan jadi apa pergaulan atafan bukan mu'asorah pergaulan apa satu masa gitu mu'asorah disini satu masa jadi satu masa gitu jadi misalkan A B A A ini A ini lahir tahun 750 B 752 nah berarti mereka masih terhitung satu masa gitu tapi kalau A 750 B misalkan 800 860 misalkan nah ini kan sudah kelihatan beda masa gitu nanti nanti diteliti dulu si A ini meninggalnya tahun berapa seperti itu jadi syarat pertama itu ma'asorah nah misalkan kan tadi orang-orangnya kan sama dalam Bukhari dan Muslim nah tapi kan enggak harus urutannya sama urutannya enggak harus bisa urutannya acak gitu orang-orangnya sama misalkan A di kitab Bukhari dipakai kemudian B di kitab Bukhari juga dipakai nah tapi mereka tidak semasa malah tidak bisa tidak dianggap syaratnya Imam Bukhari dan Muslim seperti itu kemudian yang kedua adalah pertemuan nah berarti dalam artian keduanya pernah bertemu pernah jadi murid guru kayak gitu ada pun Imam Muslim hanya hanya menganggap mal mu'asorah saja syaratnya Imam Muslim itu hanya mu'asorah berarti dalam artian kayak tadi dalam kitab Muslim itu sudah ada orang-orangnya kemudian acak ada hadis A hadis A ini orang-orangnya sama dengan orang-orang yang ada dalam kitab Imam Muslim semua nah tapi dilihat dulu oh ini ternyata mereka satu masa bisa bertemu satu masa yang tidak harus bertemu tidak harus kita pastikan bahwa mereka bertemu tapi satu masa saja maka sudah diterima tapi kalau yang syaratnya Imam Bukhari itu harus bertemu kalau Imam Muslim tidak harus bukan tidak harus tapi kita tidak perlu memastikan mereka bertemu kayak Imam Bukhari kita harus memastikan mereka bertemu kemudian berikutnya macam-macamnya nah hadis Sohi itu dibagi menjadi doang ya Sohi Hlidatihi ada Sohi Hligoirihi nah simpelnya Sohi Hlidatihi ini Bukhari Muslim itu Sohi Hlidatihi dan Sohi Hligoirihi adalah hadis Hasan yang dikuatkan dengan hadis lain maka hadis yang Hasan ini menjadi Sohi maka menjadi hadis Sohi Hligoirihi yang menguatkan pun harus hadis Hasan lain atau hadis Sohi dan dibagi hadis Sohi menjadi dua Sohi Hlidatihi wa Sohi Hligoirihi Nah Sohi Hlidatihi wa huwa alladhi yashtamilu ala ala sifatil qabul yang mencakup atas yang paling tinggi dari sifat-sifat penerimaan ya jadi yang semuanya tadi yang kita bahas sebelum-sebelumnya itu adalah Sohi Hlidatihi wa huwa alladhi yataqaddam ta'rifuhu yang mana sudah aladhi yataqaddam ta'rifuhu yang mana definisinya sudah kita sampaikan kemarin gitu ya kemudian Sohi Hligoirihi Sohi Hligoirihi gitu ya jadi memang nama nama Sohi Hligoirihi wa alhasanu alidatihi yaitu hadis Hasan lidatihi nanti ada sendiri hadis Hasan lidatihi ta'rifnya Hasan itu apa hadis Hasan itu apa nah seperti itu nanti ada yang itu tarif dari hadis Hasan itu masuk adalah Hasan lidatihi itu idar huya min tarikin akhar mislihi awakwa minhu kalau diriwayatkan dari jalan yang lain yang sekuat dengan itu atau lebih kuat dari itu nanti dalam artian Hasan lidatihi kemudian dikuatkan dengan Hasan lidatihi atau Hasan lidatihi dikuatkan dengan Sohi Hligoirihi atau Sohi lidatihi maka hadis yang Hasan lidatihi yang awal ini tadi berubah derajat menjadi Sohi liwayrihi sumia Sohihan liwayrihi li'anna asihata lam takti mintati sanat dinamakan Sohi liwayrihi kenapa karena kesohihannya itu lam takti mintati sanat tidak datang dari sisi sanatnya bukan datang dari sisi sanat langsung hadis itu gitu atau orang-orang dalam hadis itu wa innama ja'at min indima min guairihi lahu akan tetapi datang Sohihan kesohihannya itu datang min indima min guairihi lahu dari indimam itu mengumpulkan gitu jadi memasukkan yang lainnya bagi dia gitu jadi dalam artian yaitu penambahan ada penguatnya itu wa sohih liwayri a'lam mertabatin minal khus minal hasani lidatihi dan sohih liwayri ini lebih kuat secara derajatnya dibanding hasan lidatihi wakin nahu duna sohih lidatihi iya ya gitu ya jadi dibawah derajatnya sohih lidatihi jadi yang paling tinggi sohih lidatihi kemudian sohih liwayri baru hasan lidatihi nah disini ada contohnya ini hadis yang menjelaskan atau yang menyunahkan untuk menggunakan siwak gitu menggunakan siwak ya siwak untuk gigi tau gak ya kertas apa kayu kayu yang bisa untuk gosok gigi itu nah dalam hadis ini ada Muhammad bin Amr nah kita gak akan membahas matan hadisnya kandungan hadisnya tapi disini kita melihat istilah-istilah yang ada dalam hadis tadi dalam hadis ini ada Muhammad bin Amr Muhammad bin Amr ini dikatakan oleh ulama jarah watadil nanti ulama ada istilah ilmu jarah watadil ulama jarah watadil yang menilai seseorang gitu itu dia ini soduk istilahnya soduk nanti ada tingkatannya sendiri tingkatan soduk ini ada tingkatan keberapa seperti itu atau hadisnya soleh gitu dia ini adil tapi dobitnya sedikit dalam artian mungkin hafalannya gak terlalu kuat atau catatannya gak bagus seperti itu karena itu dinamakan hasan li zat nah kemudian ada hadis lain summa al-ja'al hadisul akhwar bima'anahu bisanatina akhwar akwa minhu kemudian ada hadis lain yang dengan makna yang sama tapi dengan sanat yang berbeda dengan orang-orang yang berbeda akwa minhu lebih kuat daripada itu mislul hadis misalkan hadis yang ada dalam kitab bukhari dengan sanat yang sohih dari abu hurairah kalau aku tidak khawatir umatku keberatan aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak nah ini sama sih sebenarnya lafal hadisnya sama tapi sanatnya kan berbeda dianggap berbeda meskipun lafal hadis atau matan hadisnya sama kalau orang-orang yang merewatkan berbeda yuk dianggap berbeda nah orang yang pertama tadi itu ada siapa tadi siapa muhammad bin amru yang mana dinilai lemah gitu adil tapi kurang kedepitannya kurang kemudian yang kedua itu direwatkan oleh muhammad oleh siapa tadi abu hurairah gitu abu hurairah maka kalau abu hurairah sudah pasti mau tabar gitu nah maka hadis yang kedua ini lebih kuat gitu maka yang kedua ini lebih kuat sohih gitu maka menguatkan hadis yang pertama tadi yang semula khasan lidatihi menjadi sohih hadis yang hadis yang di akhir ini menguatkan hadis yang di pertama maka hadis yang pertama menjadi hadis sohih dengan artian bahwa kesohihannya itu tidak datang dari zat sanatnya dari sanat itu hadis sendiri datang dianggap sohih karena dikuatkan oleh karena dianggap kuat oleh dianggap ditambah oleh imam bukhari tadi gitu untuk definisi hadis sohih li wari mungkin itu saja kita lanjutkan minggu depan untuk hadis hasan terima kasih perhatiannya nanti kalau ada pertanyaan silahkan wapri atau di grup hasan gitu sekali lagi terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh